Kepala Desa Sundul, Parang Magetan membantah dugaan kecurangan pengisian perangkat desa. Menurutnya, semua proses pengisian perangkat desa sesuai aturan. Dan selama pelaksanaan hingga penetapan perangkat desa terpilih, tidak ada protes. Sejumlah warga Desa Sundul, Kecamatan Parangkau, Fetri Magetan, mendatangi kantor desa setempat pada selasa siang. Mereka menyuarakan adanya ujian ulang perangkat desa karena diduga curang. Sebagai bentuk transparansi dan klarifikasi, pihak desa memanggil semua peserta yang sebelumnya ikut ujian perangkat desa. Menurut Kades Sundul, Sunar, seluruh proses pengisian perangkat desa sudah sesuai mekanisme yang ada, mulai dari ujian komputer hingga tes tulis. Dan saat ditetapkan, juga tidak ada komplain dari peserta. Soal ujian komputer yang diduga curang, sebenarnya tidak ada kecurangan. Hanya saja waktu itu ada salah satu nilai yang tidak ter-input sehingga tidak masuk pada nilai total. Selama ini yang kita terima dari laporan panitia, pelaksanaan tahapan-tahapannya dilalui itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga tentunya proses itu berlanjut tahapan demi tahapan sampai pengajuan rekomendasi ke kecamatan. Soal dugaan kecurangan saat tes komputer seperti apa itu Pak? Karena kalau tes komputer kita menyerahkan ke pihak ketiga. Sebenarnya tidak ada kecurangan. Nah, kendalanya satu. Jadi pengujinya tiga orang. Saya sebagai ketua, ada teman dua yang menguji. Di saat saya sudah memasukkan nilai, nilai dan seharusnya sudah deal untuk diumumkan, ternyata ada satu peserta yang tidak lulus. Nah, dia laporan ke saya, Pak nilainya ada yang belum masuk, satu. Nah, itu saya mengerjakannya tidak di ruang komputer. Di ruang panitian. Di ruang panitiannya. Sehingga terjadi kendala tadi. Ada mungkin saya matikan LCD-nya. Gitu kan? Artinya karena ada nilai yang belum ter-input? Iya, ter-input. Bukan tidak lulus? Tidak lulus. Sesuai aturan, pihak desa tidak bisa melakukan ujian ulang perangkat desa yang sudah digelar. Pasca tuntutan ujian ulang perangkat desa untuk diulang tidak bisa dikabulkan, warga yang protes langsung membubarkan diri. M. Ramzi, JTV, Maketan.